Pasti kita itu udah pemanasan ya, ada pemanasan itu sekitar 2 jaman lah, minimal 2 jam udah pemanasan, main kelas yang biasa. Sobat Gamer, kalian suka main Tekken gak? Kalau suka pasti udah tau kan siapa aja karakter Tekken dalam universe-nya. Eh by the way, kamu main gak Ji? Main dong, karakter favorit aku itu tuh yang keriting Eddie yang bisa capoeira itu loh. Kamu tau gak Ned? Emang ada apa sih Ned kok nanya-nanya? Soalnya hari ini kita akan membahas karakter terkuat di Tekken Universe Ji. Wah menarik nih, kira-kira Eddie masuk gak ya? Nah makanya langsung aja ya. Pertama ada True Ogre. Karena Ogre telah mengalahkan setiap petarung tertinggi di dunia, kecuali Paul, maka sudah layak dikatakan bahwa True Ogre bisa mengalahkan semua orang. Wah padahal Paul juga salah satu karakter terkuat loh, tinjunya, boom bisa meledak, kok bisa kalah ya? Nah begini nih alasan ya Ji, Paul bisa kalah dari True Ogre karena tidak mungkin ada manusia yang fana memiliki kesempatan melawan makhluk ini. Bahkan Heihachi bukanlah lawan sepadan True Ogre. Hingga Heihachi pun melakukan cara kotor dengan memanipulasi jin untuk mengalahkan True Ogre. Wah seram juga ya True Ogre. Nah selanjutnya ada Jinpachi Mishima. Itu bapaknya Heihachi Mishima ya Ji? Bener banget net, anaknya aja udah kuat apalagi bapaknya ya kan? Nah dia adalah salah satu karakter pertama dari dua boss terkuat di Tekken Universe yang terkadang bikin kita banting konsol saat main Tekken. Hei jangan dibanting dong Ji, ntar rusak. Harusnya tuh disayang-sayang kayak pacar. Aduh gak punya pacar jadi mantan aja deh yang disayang. Hehehe bisa aja nih si Cornet. Dan Jinpachi Mishima benar-benar jadi mimpi buruk bagi setiap player yang melawannya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa seperti menstan lawannya ke inersia. Memiliki perut yang bisa mengutakan bola api dan pertahanan tubuh yang sangat kuat dan hampir tidak bisa ditembus. Ih serem juga ya itu kakek-kakek. Selanjutnya ada Azazel. Makhluk ini sangat kuat dan tentu beberapa sober yang main Tekken membencinya kan? Benar banget net. Susah banget deh kalau udah ketemu monster itu. Pastinya dong kehadiran Azazel ini seringkali membuat frustasi. Saking kuatnya Azazel bahkan sampai saat ini belum ada yang dapat mendaftar jumlah kekuatan yang ia miliki. Dan sebagai informasi nih kemenangan Jin saat melawan Azazel adalah karena beberapa plot yang sekilas memperlihatkan Jin meninju Azazel sampai mati. Yang mana bukan suatu jurus yang logis untuk mengalahkannya. Nah ini yang namanya lakon selalu menang net. Dan yang terakhir dan yang paling kuat siapa lagi kalau bukan Jin Kazama. Nah kalau itu sih aku setuju banget sih emang nih si Jin Kazama gak ada obatnya. Bener banget net. Jin Kazama adalah orang yang mengalahkan setiap karakter yang mendapat peringkat pada list ini. Secara kronologis ia mengalahkan True Ogre di Tekken 3. Kazuya dan Hei Achi Mishima pada saat yang sama di Tekken 4. Jin Pachi Mishima di Tekken 5. Dan mengalahkan Lars di Tekken 6 sebelum akhirnya pada akhir game. Wow keren banget ya Jin. Persis banget kayak Kornet. Hahaha. Iya iya aku tau kamu keren dan ganteng. Tapi ada yang lebih keren lagi nih dari Jin. Yaitu Devil Jin. Jin aja udah kuat. Apalagi Devil Jin kan. Devil Jin sendiri adalah bentuk transformasi dari Jin. Dan memiliki kekuatan yang sangat besar Sobat Gamer. Selamat datang kembali di Top Gamer. Acara paling tempat Sobat Gamer. Dan masih bersama Captain Kornet. Dan juga. Oh di Struck. Struck bukan Stark. Struck. Benar-benar ya. True dari Top Gamer akhirnya berhasil mengerjai kita setelah kita kerjaan mereka. Abis-abis setiap episode ya. Enggak. Aku tuh mendingan disuruh minum air garam. Yang paling cuma sakit truk-truk. Ini engap. Gerak susah. Ini kalian kalau mau tau ya. Ketat siap-siap ngengkang kami. Stasi. Lihat sepatu aku nih. Tapi kali ini kita dengan orang yang berbeda. Tapi tetap dari tim Aura Esports. Kita akan perkenalkan dulu dari sini. Perkenalkan dong. Walaupun ada banyak yang tau kamu. Tapi kenalin dulu dong. Halo semuanya. Nama gue Alexander Entruf Putra. Atau biasa nickname-nya Entruf. Oh Entruf ini. Yang banyak diomongin oleh orang-orang. Eh diomongin apa tuh. Aura Entruf, Aura Entruf. Katanya jago banget. Analis dan segala macem. Hei. Hei. Sotoy itu. Iron Man pasti lebih jago daripada kamu. Iron Man. Terikamen. Terima kasih satu analis terbaik kamu. Ketika legimen PUBG. Jadi dimana ketika zona terakhir itu. Itu nanti bakal menutup. Jadi abis zonanya. Wah. Terima kasih banyak. Sudah. Langsung kita tutup aja apa ya. Apakah cocok untuk jadi coach kamu nanti. Cocok banget ya. Asisten coach. Oh bisa ya. Tapi bener gak? Bener dong gak salah. Salah gak? Bener. Ya sudah. Apa yang dipertebatkan disini. Ya udah sobat gambar nih. Di sebelah aku juga sudah ada player dua laginya ya. Tadi kan dua udah ada Ken. Sama Jedan ya. Sekarang ada siapa aja. Boleh perkenalkan diri dulu. Nama gue Bacah ya. Baik gue bisa dikenal dengan Rosy Zee. Rosy Zee. Rosy Zee. Rosy Zee. Rosy Zee. Rosy Zee. Oh gak ada namanya. Rosy Zee. Tenang, tenang. Aku tahu bahasa dia. Rosy Zee. Rosy Zee. Oke. Di sebelahnya Rosy Zee. Di siapa? Nama gue Fabrian Warung. Dengan nickname Rosy Zee. Oh jadi kalian ini agak duet maut. Betul. Rosy Zee. Oh. Dia mau ngalahin kita net. Iya, iya. Macem kau. Hai, mereka gini dengan Rosy Zee Zee. Dan juga Rosy Zee. Bagus ya gue casangkan ini. Tapi sebelum menanyakan lebih jauh. Aku pengen nanya dulu ke player dulu ya. Dari kalian join ke Aura itu. Dari tanggal berapa atau bulan berapa? Kalau misalnya. Dulu. Iya, baru. Baru banget. Di Jan. Eh, Desember ya? Di bulan kemarin. Di bulan kemarin. Sembar. Oke, Rosy Zee. Kalau buah dari September. September 2019. Tapi nih, ngomong-ngomong ya. Ini ngomong sama Entrup nih ya. Dia kan coachnya. Terus. Mau tau dong aku. Gimana sih caranya kamu mempersatukan mereka nih. Berempat orangnya beda-beda. Palanya, pikirannya beda-beda. Hmm. Itu. Sebagai coach pasti ada. Itu dong. Iya. Ada punya satu hak. Yang dimana kalian ini harus menjadi satu. Posisi dan ngebuktiin Aura sekarang di salah satu turnamen besar. Hmm. Standing 2. Kita cukup konsisten sih. Waktu kita start dari Oktober itu. Kita kemarin. Kemarin itu turnamen international pertama. Kuali Fair Indonesia. Kita peringkat 2. Terus kita di Malaysia. Kita peringkat 2 juga. Dan itu bener-bener tetap. Beda tipis banget poinnya sama Illuminate. Untuk bisa juara 1 di Malaysia. Oh ya, aku tau tuh. Iya, yang itu. Yang Illuminate yang benar. Nah, abis itu kita ada rombok roster. Masuk dia. Dan sekarang ini di week 2 ya. Ya, week 2 kita. Ya, sekarang udah masuk ke 3 DGPL. Itu kita lagi peringkat 2. Lagi berusaha ngejar poinnya BGTron. Oke. Betul. Strategi khusus yang biasa kamu lakukan nih. Sebagai coach dan juga ke player-nya. Apakah jam terbang yang gak usah diambil sematu saya? Eh, udah sematunya ya. Nge-kecilan, kamu ambil-ambil lagi kan? Terus, terus. Nah, strategi yang biasa kamu lakukan. Atau jadwal latihan nih yang biasa kamu lakukan. Untuk anak-anak nih. Ada istirahatnya tuh dari jam berapa-berapa. Atau dibebasin aja. Yang penting, yaudah sebaiknya kamu main aja. Semakin main ya, semakin bagus, refleksi yang gitu. Sebenernya sih aku lebih nekanin mereka ke efektifnya mereka sih. Kan beberapa orang badannya beda-beda. Betul. Kalau emang mereka kuat main 12 jam, main 12 jam. Kalau emang udah capek, istirahat dulu, baru main lagi. Tapi kita tetap akan ada scream setiap malamnya. Setiap siangnya kalau ada yang buka room, kita akan scream. Kita briefing, kita review lagi salah di mana buat bisa improve sih. Wah, scream udah makin banyak sih sekarang. Tapi pinter banget loh. Maksudnya ini, mungkin ini harus diperhatikan oleh semua coach-coach yang ada di Indonesia. Karena setiap orang tuh beda porsi-porsinya. Betul. Kadang mereka masih suka, bukan memasakan, standarisasi ya kan. Cuma kalau memang orang-orangnya sudah berbeda dari ada yang gak. Mungkin cuma kuat 4 jam, tapi efektif banget. Betul. Kenapa dia harus 10 jam yang mungkin 6 jam terakhir itu gak efektif. Betul. Dan itu benar-benar aku setuju banget sih. Sekarang udah di Indonesia, gitu. Nah, sekarang kalau aku pengen nanya ke playernya nih. Yang pertama pertanyaanku yang paling simple sih, kalian main berapa jari. Terus kalau misalkan ngomongin soal sensitivity yang kalian pake itu, biasanya kalian training dulu sebelum mainkah atau langsung main? Atau ada strategi yang biasanya kalian lakukan, yang kebiasaan yang kalian lakukan sebelum main itu kayak gimana? Boleh diceritain sedikit ya? Kalau dari saya sih, paling mungkin main kayak per hari itu ada minimal jam. Oke. Ya, di atas 7 jam main dan sebelum turnamen atau stream otomatis kayak saya mengambil praktis di training. Itu 10 menit. 10 menit dengan efektif. Efektif di bikin, saya mengambil kayak lebih baik untuk training. Panasin, panasin tangan sih. Untuk main kebetulan 2 jari. Oh, 2 jari. Jempol, jempol. Kalau kamu berapa jari? Kalau gue itu main 3 jari. 3 jari. Tunjuk kanan? 3 jari. Oh, tunjuk kiri? Buat nembak. Terus, latihannya? Kalau latihannya, biasa kalau sebelum stream itu, pasti kita itu udah pemanasan ya? Ada pemanasan itu sekitaran 2 jaman lah. Itu minimal 2 jam udah pemanasan. Main kelas yang biasa? Main kelas yang biasa. Kalau kamu gimana anjir, mas? Saya pas lagi intens-intensnya, latihan keras sampe kita pernah ikut turnamen. Enggak jago. Tetep enggak jago, tetep kalah, Bung Cornet. Juara berapa tuh? Kita hampir wakilin Jakarta ya? Kita juara 4. 4. 4. 4. 4. Karena ini ambil 2 per kota. Oh, iya bener. Terus timnya juga cuma 2 doang? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sudah lah teman-teman, terima kasih banyak. By the way, untuk Aura, terima kasih, Andrew. 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 Terima kasih banyak. Sudah menemani kita. Eh, apa namanya? Rosu-Sukusi? Rosu-Sukusi? Rosu-Sukusi. Rosu-Sukusi. Terima kasih banyak. Sukses untuk Aura, semoga memenangkan banyak banget champion yang ada di depannya pertandingan apapun. Aku, OG Strap. Dan juga aku, Kamin Cornet, pamit berdiri sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Dan jangan lupa terus saksikan TopGamer di GTV. Acara paling top. Ya, sabar. Acara paling top buat TopGamer. Wee! 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax